Jadi pertama kali kita harus belajar meningkatkan kualitas produk kita, jadi misalnya saya sendiri ya Mas ya, saya disini sebagai content creator, bagaimana saya harus tahu editing foto dan video, menghasilkan foto video yang bagus, yang kalau di anak Instagram itu yang Instagramable, yang estetik, yang menarik itu, kita harus meningkatkan skill editing kita gitu. Nah, setelah disitu, setelah meningkatkan skill editing kita, kita tahu bagaimana cara mengediting foto dan video, disitu kita baru take foto atau video, jadi pengambilan gambar. Nah, setelah tahu, paham bagaimana pengambilan gambar yang baik, disitu kita bisa mengupgrade peralatan yang ada, tapi disini kalau menurut saya memaksimalkan dulu apa yang ada, apa yang kita punya. Jadi, saya pun ketika share sesuatu, content, itu juga saya banyak menggunakan HP. Untuk teman-teman disini yang ingin mengoptimalkan atau memaksimalkan fitur dari smartphone atau dari handphone, teman-teman disini bisa langsung nonton videonya. Saya juga share ya Mas, disini sudah banyak tips dan tutorial foto ataupun video di YouTube channel saya yang bisa diakses di YouTube channel Victoria Zulkifli. Jadi, ataupun saat ini saya juga mengembangkan bersama tim kelas online, yaitu sebuah platform lebihcreative.com, teman-teman bisa mengakses juga untuk mengupgrade skill foto dan video Mas, disitu. Jadi, kalau teman-teman ingin join di kelas online, disitu juga bisa ya, di lebihcreative.com, disitu Mas. Siap. Berarti, terima kasih Mbak Victoria. Simpelnya ya, untuk Sandani, kalau kamu ingin menjadi seorang KOL atau content creator seperti Mbak Victoria, berarti skill dasar yang kamu butuhkan memang adalah yang berhubungan dengan memproduksi konten, yaitu ngambil videonya, mungkin konsepnya, habis itu ngeditnya, lalu nge-uploadnya ke platform mana, di saatnya seperti apa. Itu perlu dipelajari semua ya Mbak Victoria ya? Iya, betul. Terima kasih telah menonton!